Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan bahwa dirinya tidak menyesal untuk menarik pasukannya dari Afganistan. Biden mendesak para pemimpin Afganistan untuk bersatu dan, berjuang untuk bangsa mereka sendiri. Operasi militer pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dimulai pada tahun 2001 setelah peristiwa pesawat komersil menabrak Menara World Trade Center atau WTC di New York, pada tanggal 11 September dan Amerika Serikat menduding Al-Qaeda di balik peristiwa itu. Operasi 20 tahun lalu oleh Amerika Serikat dengan NATO di Afganistan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Taliban yang dituding telah melindungi pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Dan sekarang milisi bersenjata Taliban telah menguasai 9 dari 34 ibu kota provinsi yang ada di Afganistan, dan mengancam akan merebut lebih banyak lagi provinsi-provinsi yang dibawah kendali pemerintah Afganistan. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021, Biden mengatakan Amerika Serikat tetap menjaga komitmen yang telah disepakati dengan pemerintahan Afganistan, seperti memberikan dukungan udara, membayar gaji militer dan menyediakan logistik bagi pasukan Afganistan. The Washington Post mengutip pejabat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan ibu kota Kabul bisa jatuh ke Taliban dalam waktu 90 hari. Dewan Keamanan Dewan Keamanan memperingatkan, bahwa perang di Afganistan sekarang ini, berada di fase baru, dan lebih merusak, ujar utusan khusus PBB untuk Afganistan, Deborah Lyons saat memberikan laporan kepada Dewan Keamanan melalui telekonferensi video, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Dewan Keamanan harus bertindak untuk menghindari bencana. Afganistan sekarang berada di titik balik yang berbahaya, ujar Deborah Lyons. Krisis yang terjalin secara tragis, konflik yang semakin brutal dikombinasikan dengan situasi kemanusiaan akut dan memperbanyak pelanggaran hak asasi manusia. Deborah Lyons, mendesak duta besar-duta besar di Dewan Keamanan, untuk bertindak dan menunjukkan komitmen, untuk mencegah Afganistan jatuh ke dalam situasi bencana begitu lebih serius. Perang jenis yang berbeda, telah menyita wilayah pedesaan di saat penarikan pasukan koalisi. Taliban terus bergerak di kota-kota besar, dan ibu kota provinsi Kandahar, Herat, dan Laskargah dalam tekanan yang signifikan. Lyons melaporkan, lebih dari seribu korban telah tercatat di tiga daerah ini dalam satu bulan terakhir. Sementara rumah, rumah sakit, jembatan dan infrastruktur lainnya telah hancur. Organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya, UNICEF memperingatkan minggu ini bahwa kekejaman yang dilakukan terhadap anak-anak terus meningkat, lebih tinggi dari hari ke hari. Dalam perkembangan terbaru militan Taliban menguasai lagi tiga ibu kota provinsi dalam kurun kurang dari 24 jam, tiga provinsi itu adalah Faizabad, Farah dan Pul Eh Humri. Para pejabat setempat, mengatakan bahwa pada hari Selasa para pemberontak telah mengibarkan bendera mereka di Alun-Alun Utama dan di kantor gubernur di Pul Eh Humri, ibu kota provinsi Baklan, yang terletak sekitar 200 km atau 125 mil dari Kabul. Seorang jurnalis lokal dan anggota Dewan Provinsi mengatakan kepada BBC bahwa kota Farah Barat telah jatuh ke tangan milisi Taliban. Dan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus Taliban mengakui telah menguasai Faizabad di barat laut negara, termasuk kota utara Kunduz. Ini dianggap sebagai gerbang ke provinsi-provinsi yang kaya mineral dan berada di lokasi strategis yang dekat dengan perbatasan dengan Tajikistan, yang digunakan untuk penyelundupan oknium dan heroin. Pertempuran sengit terus berlanjut di provinsi lainnya, pesawat tempur Amerika Serikat dan Afganistan telah melakukan serangan udara terhadap Taliban. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!